Kue kecipir yang enak renyah, cetakannya kita bikin sendiri loh Bahannya sederhana, cara membuatnya mudah sekali Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fidembeko Channel Yuk langsung kita bikin kue kecipirnya yuk Nah teman-teman ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kue kecipirnya sederhana dan mudah didapat Yuk langsung kita bikin adonannya yuk Di sini sudah ada tepung tapioca 200 gram Kemudian telur 2 putih Gula pasir 10 sendok makan Wijen 5 sendok makan Santan kental 450 ml kita ambil dari 1 butir kelapa tua Margarin 100 gram, tidak perlu kita lelehkan Berikutnya garam 1 sendok teh Oke teman-teman untuk membuat adonan kue kecipirnya Kita tuang ke dalam wadah 200 gram tepung tapioca Berikutnya kita masukkan juga tepung ketan 500 gram Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah tepungnya sudah tercampur rata, kita ke langkah berikutnya Sekarang kita kocok dulu 2 butir telur Kemudian kita masukkan garam 1 sendok teh Langsung kita kocok kembali Dan kita masukkan juga gula pasir sebanyak 10 sendok makan Kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut ya teman-teman Sekarang kita masukkan saja margarin 100 gram Untuk margarinnya tidak perlu dilelepkan loh Kemudian kita kocok hingga benar-benar tercampur rata Tidak ada margarin yang menggumpal Nah teman-teman margarinnya sudah tercampur merata dengan telurnya Sudah terlihat sedikit mengembang Langsung kita tuang Kita tuang sambil kita aruk-aruk ya Kita aruk-aruk terus Sehingga tercampur merata Hingga adonannya terlihat seperti berpasir loh teman-teman Oke berikutnya kita masukkan wijen 5 sendok makan Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah teman-teman memasukkan wijen ke dalam adonan yang kering Lebih mudah kita mencampurkannya loh Berikutnya kita masukkan santan kental 450 ml Kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aruk-aruk sampai tercampur rata Oke teman-teman ini sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan lagi santannya Oke sekarang kita uleni aja Biar rasanya lebih bagus Oh ya tangan sudah kita cuci bersih ya Kita uleni sampai kalis Saat menguleni adonan Sambil kita remas-remas ya teman-teman Ya dirasa tepungnya tidak ada lagi santannya Kita tuang kembali Dan kita uleni lagi Begitu seterusnya teman-teman Hingga santannya masuk semuanya Kita uleni adonannya hingga kalis Adonan yang sudah kalis ditandai dengan Adonan saat kita cubit tidak lengket di tangan lagi loh Nah seperti ini teman-teman Adonan saat kita cubit tidak lengket lagi di tangan Adonannya sudah selesai Kita ke langkah berikutnya Oke sekarang kita bikin cetakan kue ke cipirnya Kita bikin sendiri Satu buah botol bekas yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita potong Seperti yang teman-teman lihat Oke ini agak kepanjangan Kita potong kembali ya teman-teman Untuk panjang botol yang kita sisakan Kira-kira Seukuran terlunjuk loh teman-teman Berikutnya kita buka tutup botol Pada bagian tengah tutup botol Kita bikin pola tambah seperti ini Untuk membuatnya caranya gampang banget Cukup menggunakan pisau Kita gunakan ujung pisau seperti ini Kita bentuk pola tambah Sampai tembus ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian Setelah kita bentuk pola X atau tambah Kemudian kita tarik garis di tengah lagi ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Jadi seperti membentuk bintang ya Kemudian pola yang sudah kita bentuk Kita tusuk dengan menggunakan sumpit Hasilnya seperti ini Sekarang waktunya kita cetak Adonan kita masukkan dalam tutup botol Kemudian kita dorong dengan menggunakan jari jempol Adonan kita dorong sampai benar-benar keluar dari tutup botol Seperti ini loh teman-teman Jangan lupa untuk tempat penampungannya Ditaburi dengan tepung Tujuknya supaya tidak menempel Ini nanti untuk memudahkan kita Memindahkan adonan yang sudah kita cetak Kedalam wajan Jangan lupa adonan kita tekan ya teman-teman Hingga adonannya keluar dari tutup botolnya Adonannya sudah habis Kembali ditambahkan lagi ya Lakukan semuanya Hingga adonan benar-benar habis Oh iya teman-teman Untuk ukuran kue kecepernya Panjangnya Sesuai dengan selera teman-teman ya Ini dia semuanya Sudah selesai kita cetak Oke disini sudah kita panaskan minyak Satu liter Kita gunakan api yang sedang Cenderung kecil Minyak kita tunggu hingga panas ya teman-teman Kita gunakan wajan penggorengan Yang lebar seperti ini Untuk memudahkan kita Menggoreng kue kecepernya Kita gunakan api yang sedang Cenderung kecil ya teman-teman Oke kita tes minyaknya ya teman-teman Sudah panas atau belum Nah ini sudah panas Langsung saja kita goreng Adonan yang sudah kita cetak Untuk memindahkan adonan kecepernya Kedalam wajan Kita gunakan spatula ya teman-teman Nah teman-teman dengan menggunakan spatula Memindahkan adonannya Adonannya utuh loh Tidak patah Selain itu menggunakan spatula Saat memindahkan adonan Lebih mudah dan juga lebih cepat loh teman-teman Oke teman-teman Adonan ini kita masak Bertahap loh teman-teman Supaya tidak menumpuk-numpuk Dalam wajan Nah setelah kita masukkan Adonannya sudah kita cetak Kita diamkan ya teman-teman Oke teman-teman Setelah adonannya agak kering Dan juga kokos Sudah bisa kita balikkan loh Tujuannya supaya matang merata Nah saat kita membalikannya Kita balikkan secara perlahan saja Tujuannya supaya kue kecepernya Tetap utuh Tidak hancur Setelah kita balikkan merata Kembali kita diamkan lagi ya teman-teman Tujuannya supaya kue kecepernya Benar-benar garing renyah Nah teman-teman Setelah kita diamkan Kue kecepernya sudah garing renyah Kita balik-balik sebentar lagi ya teman-teman Supaya makin renyah Warnanya juga sudah berubah Warna agak kecoklatan Kue kecepernya sudah bisa kita angkat Atau teman-teman ingin mencicip saja Untuk menentukan Apakah kue kecepernya sudah matang atau belum Dicicip ya teman-teman Jika sudah renyah Tidak lembek lagi Artinya kue kecepernya sudah matang Nah teman-teman dengan cara yang sama Kita goreng kecepernya ya teman-teman Jangan lupa Untuk memindahkan adonan kecepernya Tetap menggunakan spatula Supaya bentuknya tetap utuh cantik Oke Kue kecepernya sudah matang semuanya Langsung kita adonan semuanya Cantik banget kan Kue kecepernya wangi banget loh teman-teman Dari wijennya Yuk kita ajip-ajip yuk Kue kecepernya renyah banget loh teman-teman Kriuk-kriuk Rasanya enak banget Coba dulu rumah ya teman-teman Gampang banget kan membuatnya